1, 2, 3 5 film Indonesia yang mahal tapi sepi penontonnya So, just check it out Yang pertama adalah film dengan judul Gunung Emas Almayer Yang kedua adalah film Trilogy Merdeka Yang rilis dari tahun 2009 sampai 2011 Ini adalah film Trilogy yang dibuat menjelang perayaan 17 Agustus Yang pertama berjudul Marah Putih rilis tahun 2009 Lalu Darah Garuda rilis pada tahun 2010 Dan Hati Merdeka rilis pada tahun 2011 Sesuai dengan temanya, film ini sekilas menggambarkan tentang Indonesia yang tengah digumpur penjajah Menegangkan dan juga penuh motivasi Film ini mengeluarkan budget yang mahal Sekitar 64 miliar dikeluarkan buat jarak 3 seri film ini Hal ini jadi wajar ketika lo tahu Berapa aktor papan atas yang memintainya Soal promosi, film ini juga dipromosikan sampai luar negeri loh Hasilnya, film ini hanya mendapatkan sekitar 1,4 juta penonton Sayang banget kan? Film yang ketiga adalah film dengan judul Pendekar Tongkat Emas Yang rilis pada tahun 2014 Dipasarkan secara internasional dengan judul The Golden Cane Warrior Film ini dibintangi oleh artis dan aktor papan atas Sebut saja nama-nama sekaliber Reza Rahardian Nicolas Saputra, Tara Basrow Sampai Christine Hakim kumpul di film ini Semua diarahkan oleh sutradara sekaliber Riri Reza Bukan cuma itu, film ini juga membelontorkan uang Yang enggak sedikit buat biaya produksinya Total 20 miliar untuk film kolosal ini Sayangnya, hal ini enggak berdampak lurus sama jumlah penonton yang datang ke bioskop Film ini hanya dikonton enggak lebih dari 300 ribu orang aja loh Selanjutnya adalah film dengan judul Street Society Yang rilis pada tahun 2014 Menjelang tayang, banyak yang mengira bahwa film ini bakal jadi salah satu film yang sukses di bioskop tanah air Soalnya jalan ceritanya memang lumayan transik Sayangnya, film ini ternyata hanya menggait sedikit penonton di bioskop Yaitu cuma didikmati oleh 300 ribu penonton saja Film ini mengeluarkan ongkos produksi sekitar 10 miliar Jelas, bukan dana yang sedikit untuk produksi sebuah film Usut punya usut, ongkos bengkak film ini terjadi lantara menyewa properti-properti yang super mewah Sayang banget dong udah menyewa properti nyawa Tapi penontonnya sepi-sepi aja Dan film yang memakan budget super mahal Tapi penontonnya sepi Yang terakhir adalah film Rafatar Yang rilis pada tahun 2017 Well, kalian pasti tau banget kan soal film ini Yang sempat digadang-gadang bakal jadi film yang laris manis di bioskop Indonesia Yap, sebuah film yang mengisahkan bocah bernama Rafatar Yaitu anak dari Tavi Ahmad dan Nagita Slavina Film ini bisa dibilang punya plot yang mirip-mirip nih Sama Baby Days Out Yang rilis pada tahun 1994 dengan grafis yang modern Sayangnya, semua gak sesuai dengan ekspetasi Ketika film ini dirilis di bioskop Sambutan masyarakat ternyata enggak bagus-bagus amat Film Rafatar bisa dibilang sepi menonton Padahal buat bikin film ini Tim produksi udah mengeluarkan uang sebanyak 15 miliar Wow! Nah, 5 film di atas secara enggak langsung Menunjukin bahwa uang sebanyak apa pun belum tentu Bisa narik penonton buat datang ke bioskop Nah, selain film-film di atas Kira-kira film Indonesia apalagi ya Yang punya budget besar tapi enggak terlalu berhasil di bioskop Well, kalian bisa klik subscribe, komen, dan like ya Untuk tahu rekomendasi film-film apalagi selanjutnya And see you again!